Intro Setelah mendapat rekomendasi dari DPP PD Perjuangan, pasangan Muhammad Syarial dan waris atau salwa resmi menjadi pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Rekomendasi dari partai DPP PDE tersebut diumumkan dalam acara telekonferensi pengumuman tahap 3 pasangan calon kepala daerah PDI Perjuangan. Sedangkan penyerahan rekomendasinya langsung diserahkan oleh wakil ketua DPP PDE Perjuangan Sumut, Jumiran Abdi. Muhammad Syarial mengatakan bahwa ia bersama dengan para kader PDI Perjuangan nantinya siap menghantarkan rekomendasi tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai. Sebagai calon pertahanan, Muhammad Syarial kemudian mengklaim bahwa dirinya setelah terpilih dalam perhelatan pilkada serentak di 9 Desember 2020 mendatang, akan siap bersinergi bersama dengan PDI Perjuangan untuk membangun kota Tanjung Balai. Berikan hubungan, rekomendasi ini, ini merupakan semangat kami untuk membangun kota Tanjung Balai bersama partai DPP Perjuangan. Saya juga... Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Kita akan mengetarungkan itu sama-sama dengan PDI. Sub indo by broth3rmax